Kota Tarakan hingga kini belum lepas dari status PPKM level 4, namun sudah dihadapkan pada potensi munculnya gelombang ketiga kasus COVID-19 yang diprediksi muncul pada Desember 2021. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, gelombang ketiga sangat dimungkinkan terjadi apabila pembentukan herd immunity atau kekebalan komunitas melalui vaksinasi belum tercapai. Guna mengantisipasi dan bersiap menghadapi ancaman gelombang ketiga, pihaknya terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi di mana idealnya 60% warga di Kota Tarakan sudah tervaksin dan tetap menaati protokol kesehatan. Penambahan ruang perawatan di rumah sakit juga sedang diupayakan untuk mengantisipasi jika gelombang ketiga terjadi. Wali Kota mengaku, untuk mengejar target vaksinasi, perharinya ada 6.000 dosis vaksin yang disalurkan ke masyarakat. Tetapi memang itu prediksinya akan seperti itu. Kan gelombang ini akan bola-bola terjadi kalau kita belum herd immunity. Itu udah, teorinya udah pasti begitu. Maka sekarang kita harus mengejar supaya ini bisa melakukan, kalau virusnya kan nggak hilang benar nih, pasti kan masih ada. Silent, dormant, selain nanti kalau dia dapat peluang masuk. Kan begitu dia. Oleh karena itu, yang perlu kita jaga terus adalah memberikan kekebalan. Kekebalan baik bisa dengan imunisasi buatan tadi, vaksinasi, ataupun juga dengan kekebalan alamiah. Kalau malah prediksi para ahli, kan itu akan terjadi gelombang ini sampai 4 tahun. Sampai betul-betul virus ini melemah sendiri. Itu prediksi para virolog, virolog. Yang ketiga, kesiapkan kita dihilir, kan kemarin kita pada rumah sakit udah kita suruh siapin untuk tempat tidur dan sebagainya. Tapi itu kan yang terakhir. Kita di hulunya ini sedang kita upayakan juga pencegahan-pencegahan. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau ID Kalimantan Utara, Dr. Franky Sintoro mengatakan, tentunya semua pihak tidak mengharapkan adanya gelombang ketiga. Prediksi soal gelombang ketiga ini juga menjadi kajian di Ikatan Dokter Indonesia, di mana gelombang ketiga diprediksi karena akan adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di akhir tahun, seperti penyambutan tahun baru. Saat ini dikatakan Franky, kasus COVID-19 sudah menurun drastis. Untuk DR Sudi Kalimantan Utara tercatat 9 orang yang dirawat positif COVID-19, sedang 6 lainnya suspek. Jika vaksinasi terus digenjot, masyarakat tidak perlu khawatir munculnya gelombang ketiga, penyebaran COVID-19. Sebab masyarakat telah mendapatkan suntikan antibody di dalam tubuh, sehingga tidak akan membuat penderita COVID-19 bergejala berat.